BAB 1438 Kehidupan yang menyedihkan Aku akan mengabulkan permintaanmu Agam mengayunkan tangannya dan membuka celah ruang yang hitam pekat Piu pemata Hinata tiba-tiba menyusut Meskipun barusan dia terlihat siap menerima kematiannya Sekarang dia terlihat sangat ketakutan Saat itu juga, dia langsung berteriak Tunggu, apa yang akan kamu lakukan? Oh, apa kamu pikir kamu hanya akan mendapatkan penyiksaan seperti ini saja Lalu mati dengan tenang Agam mencibir dan berkata Maaf, kematian seperti itu hanya untuk orang biasa Orang sepertimu pantas untuk dimasukkan ke dalam jurang neraka avici Sepertinya satu-satunya hal yang bisa kamu rayakan adalah mungkin kamu punya kesempatan untuk melihat cucu kesayanganmu di sana Aku, aku Bibir Hinata bergetar dan jantungnya berdetak kencang saat melihat sisi lain celah yang akan menjadi tujuan akhirnya Katakan apapun yang ingin kamu katakan Aku akan memberimu kesempatan terakhir Agam berkata dengan tenang sambil menyalakan sebatang rokok Kulit keriput di wajah Hinata makin kusam Dia menarik nafas dalam-dalam dan menatap Agam dengan penuh perhatian sambil berkata Aku bisa memberitahumu sebuah rahasia yang berkaitan dengan orang tuamu Tapi, aku punya syarat Bisakah kamu tidak mengirimku ke neraka? Agam tetap bersikap acuh-ta'acuh Hinata menggertakan jijinya dan memohon Kamu bisa mengirimku ke neraka Tapi, bisakah kamu mengurangi hukumannya? Mungkin menjadi seratus tahun? Seribu tahun? Sepuluh ribu tahun? Di akhir kalimatnya, Hinata melihat ekspresi Agam tetap tidak berubah Dia berusaha menelan air liurnya dan berkata Tidak, kamu tidak perlu mengurangi hukumannya Tapi, bisakah kamu tidak menghukumku selamanya? Biarkan aku berinkarnasi Tidak masalah kalau aku harus terlahir kembali menjadi keluarga miskin Agam tersenyum dengan penuh penghinaan dan berkata Apakah kamu pikir kamu masih punya kualifikasi Untuk bisa jadi manusia di kehidupanmu selanjutnya? Amu kan kemarahan memuncak dalam diri Hinata Namun, saat dia melihat sisi lain celah Kemarahan di dadanya yang baru saja membara langsung sirna Senyuman muncul di wajahnya saat dia berkata Kalau aku memang tidak bisa berinkarnasi sebagai manusia Biarkan aku berinkarnasi sebagai binatang Aku tidak masalah jadi binatang jenis apapun Karena kamu selalu memanggilku bajingan tua Biarkan aku berinkarnasi menjadi anjing Aku akan melakukan apapun Asalkan kamu tidak memasukanku ke dalam neraka avici Bajingan tua Apakah kamu tidak takut mati? Agam mencibir dan berkata Kemana perginya tatapan pasrah akan kematian barusan? Kenapa sekarang kamu memohon seperti ini? Apa kamu tidak merasa konyol? Benteng pertahanan di hati Hinata langsung runtuh Air mata dan air liurnya mengalir bersamaan Tubuhnya gemetar saat dia berkata Aku takut Aku takut mati Memangnya siapa yang tidak takut mati? Agam, aku masih ingin hidup Aku mohon Aku akan tunduk padamu Tapi Biarkan aku tetap hidup Aku belum mau mati Aku sudah tidak punya apa-apa lagi Dan tidak bisa mengancamu Jetty Tolong biarkan aku tetap hidup Saat dia berbicara Hinata menopang tubuhnya yang gemetar Dengan lengannya yang masih utuh Dia berlutut di depan agam Dan terus-menerus bersujud untuk memohon belas kasihan Tadi Hinata memang tidak takut mati Dia tidak takut mati Karena berpikir bahwa kematian jauh darinya Dia tidak pernah membayangkan bahwa kematian akan menjemputnya Jetty Tentu saja dia tidak takut Namun Ketika kematian benar-benar tiba Ketika dia hanya selangkah lagi untuk masuk ke dalam neraka Dia menyadari betapa naif dan konyol pemikirannya tadi Dia sudah tidak peduli lagi dengan martabatnya Dia tidak peduli jika harus dipermalukan Saat berada di ambang kematiannya Semua hal itu tidak berguna sama sekali Setelah beberapa waktu Dia tidak mendengar suara agam Kemudian Dia mengangkat kepalanya sedikit Dan melihat kertas kuno melayang di depannya Kertas itu kosong Tidak ada tulisan di atasnya Apakah itu artinya dia tidak memiliki dosa? Hinata merasa sangat gembira Dia menatap agam dan melihat ada jejak kesedihan dalam matanya Seketika itu juga Hinata tidak bisa menahan kegembiraannya dan berseru Aku tidak punya dosa Hahaha Aku tidak punya dosa Agam Meskipun kamu adalah penguasa neraka Kamu tidak bisa menghakimi orang yang tidak bersalah Saat melihat agam yang tetap diam Hinata yakin bahwa dia memang tidak memiliki dosa Kemudian Dia tertawa terbahak-bahak seperti orang gila dan berkata Aku adalah Jenderal Hinata Aku sudah memiliki banyak prestasi Prestasiku tidak kalah dengan Gavin Kebaikan dan keburukanku pasti seimbang Jeti, aku tidak bersalah Hahaha Ketika dia sedang tertawa dengan keras Dia mengangkat kepalanya untuk melihat langit Namun Dia merasa lehernya seperti ada yang mencengkeram Seketika itu juga Tawanya langsung berhenti dan suaranya terdengar serak Matanya membelalak dan penuh dengan ketakutan Di atas kepalanya terdapat sebuah penghalang yang tak kasat mata dengan tulisan yang padat muncul di atasnya Setiap kata, setiap kalimat Menceritakan kehidupan Hinata Ada kebaikan dan juga ada keburukan Dalam hukum karma Kebaikan dan keburukan tidak bisa mengimbangi satu sama lain Apa kamu masih percaya dengan dongeng seperti itu? Itu hanya trik untuk membohongi anak-anak Suara Agam bergema di sekitar Kamu sudah menipuku? Hinata hampir ambruk dan berteriak dengan keras Kalau keduanya tidak bisa mengimbangi satu sama lain Kenapa kamu menunjukkan ekspresi seperti itu? Aku merasa kasihan padamu Agam menatap tajam ke arah Hinata dan berkata Ada banyak kesalahpahaman antara kita berdua Sebagian besar adalah masalah pribadi Aku pikir kesalahan dan dosamu sedikit Tapi tidak kusangka kamu sebejat itu Sekitar 72 tahun yang lalu Kamu membunuh kakemu dan memasukkan kematiannya Untuk mewarisi kemampuan harimau ilahi yang dimilikinya Setelah itu Kamu mendapatkan gelar Jenderal Hinata Kemudian 68 tahun yang lalu Kamu bersekongko dengan musuh-musuh asing Dan mengundang mereka untuk menyerang demi membangun prestasi dan kehormatanmu Dalam pertempuran itu Ada banyak warga sipil yang tewas Dan lebih dari 70 ribu prajurit gugur Setelah itu 65 tahun yang lalu Agam menghitungnya satu demi satu Dan melihat kejahatan-kejahatan yang sudah dilakukan oleh Hinata Setiap kejahatan yang dia lakukan sudah cukup untuk mengirimnya ke neraka Namun Setelah melihat semua ini Tidak ada sedikitpun kebahagiaan dalam hatinya Selain kemarahan Ada juga kesedihan tak terkendali yang melanda hatinya Kemudian 25 tahun yang lalu Karena kegorsanmu Kamu mendidik putramu dengan tidak benar Dan melemahkan kekuatan pasukan naga api Kamu sengaja membocorkan rahasia militer kepada musuh Dan menyebabkan 177 prajurit tewas dan 13 lainnya dieksekusi Meskipun ada 10 orang yang berhasil diselamatkan tepat waktu Semua itu tidak mengurangi tingkat kejahatanmu Setelah mengucapkan kata-kata itu Agam tidak bisa melanjutkan narasinya Karena kejahatan Hinata terlalu banyak dan sangat kejam Saat melihat ekspresi terkejut Hinata Niat membunuh di mata Agam tidak bisa ditahan lagi Energi kematian milik Agam berubah menjadi ribuan jarum perak Dan menusuk kepikiran Hinata Hinata langsung tersadar dari keterkejutannya Dan menatap Agam dengan ketakutan Kemudian Dia berkata Tidak Tidak Aku tidak melakukan hal itu Semua kejadian itu tidak ada hubungannya denganku Apa kamu pikir hanya karena kamu tidak melakukannya secara langsung Lantas semua kejadian itu tidak ada hubungannya denganmu Meskipun orang lain tidak bisa mengungkap kejahatanmu Apa kamu pikir kejahatan yang kamu lakukan bisa disembunyikan dariku Agam berteriak dengan marah Saat ini Ada banyak adegan yang melintas di mata Hinata Semuanya adalah serangkaian karma yang dia buat dalam hidupnya Sebenarnya Bahkan setelah dia menghancurkan pasukan naga api Orang-orang yang berada di perbatasan sering disiksa dan dibunuh oleh musuh Dosa-dosa itu juga ditanggung oleh Hinata Jika saja dia tidak bersikap egois Pasukan naga api pasti masih tetap ada dan warga sipil yang tak bersalah tidak akan mati sia-sia Pada saat ini Matanya penuh dengan keputusasaan Dia melihat aspek paling menakutkan dari hukum karma Tidak ada seorang pun yang bisa menghindarinya Ketika Hudson dan kelompoknya menculik putriku Kamu juga yang memerintahkannya Agam bisa melihat semuanya Meskipun sudah mencurigainya sejak lama Dia tetap tidak bisa menahan kemarahannya saat melihatnya dengan mata kepalanya sendiri Kematian orangtuaku Agam melihat beberapa kalimat dan terdiam sejenak Kematian mereka tidak ada hubungannya dengan Hinata Agam tidak tahu apakah dia harus bahagia atau sedih Hinata Agam tidak lagi memanggilnya bajingan tua lagi Hal tersebut membuat Hinata merasa bingung dengan perubahan tersebut Namun Saat bertemu pandang dengan mata Agam Ekspresinya perlahan berubah menjadi penuh kesedihan dan putus asa Hari penghakimannya akhirnya tiba Bab 1439 Momen yang dinantikan Fero tiba di vila dan memasak makan malam Namun Setelah makanan siap Delia tidak menyentuh makanannya sedikitpun Fero menghela nafas dalam-dalam Meskipun Delia tidak mengatakan apa-apa Dia tahu bahwa gadis kecil itu sedang mengkhawatirkan ayahnya Fero melihat ke arah halaman belakang Halaman itu tersegel dengan formasi dan dia tidak bisa melihat apa yang ada di dalamnya Namun Langit yang sangat gelap dan rasa gelisah serta penindasan samar di hatinya memberinya gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi Kebencian Agam terhadap Hinata sangat besar sehingga sulit untuk dibayangkan Mereka berdua sudah berada di dalam formasi itu cukup lama Duk Tiba-tiba Dia mendengar suara sesuatu yang jatuh dari lantai atas Fero terkejut Apa ada orang lain di atas Apa ada pencuri di rumah ini Itulah pikiran alam bawah sadarnya Namun Pemikiran lain segera muncul di dalam pikirannya Seketika itu juga Wajahnya menjadi pucat dan matanya yang indah penuh dengan keterkejutan Apa mungkin Fero buru-buru bangkit dari kursinya Namun Karena terlalu bersemangat Kakinya menjadi lemas dan dia terhuyung-huyung Dia langsung berpegangan di meja makan agar tidak jatuh Ta Ta Suara langkah kaki seseorang yang turun tangga bergema di ruangan Ruang tamu sangat sepi Suara langkah kaki itu makin keras dan makin dekat Kemudian Sosok anggun muncul di tangga Saat melihat gadis anggun itu Mata Fero langsung berkaca-kaca dan air mata langsung mengalir di wajahnya Penyesalan terbesar dalam hidup Fero selain kematian kakaknya adalah dia tidak bisa menemani dua keponakannya tumbuh dewasa Ketika dia menemukan Agam Dia diam-diam bersumpah untuk menebus semua penyesalannya dengan segala yang dia miliki Namun Ketika dia mengetahui bahwa Kirana berada di ambang kematian karena perintah kepala harimau Dia langsung lemas dan hatinya terasa sakit Dia mengetahui kisah Kirana dan memahami penderitaan yang sudah dia alami selama bertahun-tahun Sebelum Agam tumbuh dewasa Kirana menanggung semuanya sendiri Bagi seorang gadis yang tidak memiliki dukungan Latar belakang Dan hanya beberapa tahun lebih tua dari Agam Penderitaan dan rasa sakit yang dia alami sangat tidak terbayangkan Namun Ketika dunia memperlakukannya dengan tidak baik Dia selalu membalasnya dengan senyuman Setiap kali Fero memikirkan semua ini Hatinya terasa sangat sakit Tempat apa ini? Wajah gadis itu masih pucat dan suaranya lemah Namun Suara itu terdengar sangat lembut dan menyenangkan Kirana Fero berkata dengan suara yang bergetar Dia tidak bisa mengendalikan emosinya Baginya Nama itu sangat asing Namun Nama itu terus berputar di kepalanya Kamu Kamu mirip dengan ibuku Sorot mata Kirana terlihat bingung dan pikirannya langsung melayang kemana-mana Namun Kirana adalah gadis yang cerdas Dia segera memahami sesuatu dan bertanya dengan lembut Apa kamu bibiku? Kamu Kamu mengingatku Tubuh Tubuh Fero langsung gemetaran Ham? Ibuku pernah menunjukkan fotomu pada aku ketika aku berusia 10 tahun Kirana berkata dengan lembut Maafkan aku Fero menangis histeris dan hatinya penuh dengan rasa bersalah Kirana menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata Bibi Semua itu bukan salahmu Ibuku pernah memberitahuku kalau dia dan ayah tidak pernah menyesali jalan yang sudah mereka pilih Saat Karina berbicara Dia melihat Delia yang ada di ruang tamu Delia juga sedang menatapnya Ketika mata mereka saling bertemu Kirana agak terkejut He he Itu Delia Dia adalah keponakanmu Biksu Ananda berkata sambil tertawa Keponakan? Kirana terkejut sejenak dan tidak bisa mencerna kata-kata tersebut Gadis kecil yang lucu ini putrinya Agam Karina merenung untuk waktu yang lama dan terkejut saat mengetahui bahwa Agam sudah memiliki seorang putri Bibi Delia menggenggam tangan Kirana dan berkata dengan lembut Kirana sangat terguncang sehingga kakinya terasa lemas dan dia hampir jatuh dari tangga Biksu Ananda hampir melepaskan energinya untuk menolongnya Namun saat merasakan sebuah aura lain datang mendekat Dia langsung tersenyum Saat itu juga Kirana langsung jatuh Namun dia jatuh ke dalam pelukan seseorang Kak Kirana Tawa seseorang terdengar di telinga Kirana Seketika itu juga Tubuhnya langsung bergetar seolah-olah dia sedang tersetrung Dia mendongak dan melihat wajah seseorang yang tak asing sedang tersenyum dengan cerah Saat ini Mata agam yang dalam dan dingin berangsur-angsur memudah Mata itu sudah digantikan dengan mata yang penuh air mata Kirana juga meneteskan air mata Dia tersenyum di sela-sela tangisnya dan berkata Kenapa kamu tidak mencukur jenggotmu? Kamu terlihat sangat berantakan Gadis mana yang mau denganmu? Bahkan Citra pun akan takut pada penampilanmu saat ini Kata-kata itu penuh dengan perhatian dan juga olok-olok Namun perasaan hangat melingkupi hati agam Biksu Ananda tersenyum tipis dan pergi ke dapur untuk mengambil piring Akhirnya mereka semua makan bersama Benah, aku dan Citra sudah punya anak Agam tersenyum dan menarik Kirana ke dekat Delia Delia, beri salam kepada Bibi Halo, Bibi Delia berkata sambil tersenyum manis Karena ayahnya bahagia Dia juga ikut bahagia Apa anak ini benar-benar anakmu dan Citra? Kirana agak terkejut Dia ingat bahwa agam dan Citra baru saling kenal selama setahun Masa kehamilan seorang wanita membutuhkan waktu sembilan bulan Apakah dia sudah kehilangan kesadarannya selama tiga atau empat tahun? Situasinya sangat panjang dan rumit Aku tidak bisa menjelaskannya secara rinci Tapi, Delia memang putriku dan Citra Aku juga punya seorang putra Dia kakaknya Delia Mereka berdua anak kembar Agam menjelaskan dengan senyum getir Agam tahu bahwa hal seperti ini memang sulit untuk dijelaskan Untungnya, kakaknya memiliki sifat yang baik dan baru saja siuman dari tidur panjangnya Jika kakaknya berada dalam kondisi normal Dia pasti akan menceramahi agam habis-habisan Setelah semua hal yang agam melalui Dia tahu bahwa hanya Citra yang masuk kandidat pasangan paling cocok menurut kakaknya Jika dia mengecewakan Citra Kakaknya pasti akan memarahinya Bibi, nama panjang Delia adalah Delia Tama Kalau nama panjang kakakku adalah Diki Tama Delia berkata dengan semangat Delia, Diki Kirana bergumam pada dirinya sendiri dan melirik ke arah agam Dia berusaha menahan kata-kata yang ingin dia ucapkan Halo, Delia Bibi senang sekali bisa bertemu denganmu Kirana berjongkok dan mengusap kepala Delia dengan lembut Dia langsung menatap agam dan berkata Sekarang aku percaya Delia mirip sekali dengan Citra Kak Kirana Kenapa kamu bilang seperti itu juga? Bukannya orang-orang bilang Kalau anak perempuan biasanya mirip dengan ayahnya Agam mengusap hidungnya dan tersenyum getia Bukankah itu bagus? Kalau Delia mirip denganmu Kasihan dia nanti tidak bisa secantik ini Kirana berkata sambil mengolok-olok Agam langsung menunjukkan raut wajah getia Namun, jika dipikir-pikir lagi Kakaknya tidak salah Dia memang menikahi istri yang baik Tiba-tiba Agam mengangkat kepalanya dan terlihat bangga Kakakku mirip dengan ayah Delia berkata Sambil memiringkan kepalanya untuk menatap agam Kemudian Dia berkata Hmm, tapi miripnya hanya sedikit Kakak masih tetap terlihat seperti ibu Bagus Kirana berkata sambil tertawa Kirana juga mirip dengan ibunya Dia sangat cantik Kalau kamu, hanya matamu yang agak mirip dengannya Fero ikut mengejek Agam tersenyum Agam tersenyum pahit Saat ini, ruang tamu rumah tersebut dipenuhi gelak tawa Namun, tiba-tiba Kirana merasa agak pusing Agam segera menopangnya dan berkata Kakak, tidak ada yang salah dengan kesehatanmu Hanya saja kamu sudah tidak makan dan minum sejak lama Jetty, tubuhmu masih lemah Hehe, waktunya pas Makanannya baru saja selesai dimasak Biksu Ananda keluar ruangan dengan membawa piring Kirana duduk di kursi dan berbincang-bincang dengan Delia serta Fero Meskipun Kirana tipe orang yang pendiam Dia bersikap baik dan merasa sangat senang saat bertemu dengan bibi serta keponakannya Mereka berbicara tentang banyak hal Tetapi topik pembicaraannya hanya seputar hal-hal sepele dalam kehidupan Mereka bahkan membahas masa kecil Agam yang masih suka mengompol ketika berumur 5 tahun Fero merasa terhibur dan berkata Kamu sudah sangat besar Seharusnya kamu tidak boleh mengompol Itu penyakit yang perlu diobati Kebetulan aku punya pengalaman menjadi dokter keliling Dan punya resep rahasia dari leluhur untuk mengatasi penyakit mengompol Apa kamu mau mencobanya? Biksu Ananda ikut mengejek Agam Ayah, Delia sudah mau 3 tahun Tapi tidak pernah mengompol Delia berkata dengan polosnya sambil mengangkat 3 jarinya Agam ingin sekali bersembunyi di bawah meja Kejadian itu sudah sangat lama dan dia sudah melupakannya Meskipun malu, dia merasa sangat bahagia saat melihat situasi di depannya saat ini Dia sudah lama menantikan momen ini Bab 1440 Kemampuan dan kekuatan pahala Setelah selesai makan bersama Kirana ingin mencuci piring Namun, Fero buru-buru menghentikannya Meskipun kondisi fisik Kirana sudah baik-baik saja Tubuhnya masih sangat lemah setelah berbaring begitu lama Ceti, dia harus lebih banyak beristirahat Agam meminta Biksu Ananda untuk bermain catur dengan Delia di ruang tamu Sementara dia akan membawa Kirana ke kamar tidur di lantai 2 Kak Kirana, ada apa? Agam naik ke lantai atas hanya karena isyarat mata dari Kirana Sudah berapa lama aku tidak sadarkan diri? Kirana bertanya dengan lembut Sekitar beberapa bulan Agam menggaruh kepalanya dan berkata dengan senyum getia Aku juga sudah tidak terlalu paham dengan waktu Kadang-kadang satu hari berlalu dengan cepat dan kadang-kadang berjalan lambat Aku sudah lupa tahun berapa hari ini Baiklah, baiklah, tidak usah bicara lagi Kirana berkata dengan tidak sabah Dia menutup pintu dengan pelan dan menarik Agam untuk duduk di tempat tidur Matanya yang lembut dan indah menunjukkan sedikit keseriusan saat dia berkata Katakan padaku Kemana Cita pergi? Gadis itu? Agam menghela nafas dalam-dalam dan menceritakan semua hal yang dia tahu Hatinya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan Namun, ada banyak hal di dunia ini yang berjalan tidak sesuai dengan rencana Ceti, dia harus melakukannya sendiri Setiap kali Agam memikirkan hal-hal ini, hatinya terasa seperti tercabik-cabik Namun, dia hanya bisa berpura-pura seolah-olah semuanya baik-baik saja Hal itu sangat menyakitkan dan menyiksa Namun, tidak ada jalan lain Satu-satunya hal yang membuat Agam merasa bersyukur adalah jiwa Cita sangat kuat Selama dia baik-baik saja Agam percaya bahwa mereka akan segera bertemu lagi Ketika Kirana mendengar bahwa Cita hamil sembilan bulan dan melahirkan Delia serta Diki Matanya berkaca-kaca Dia mencoba menahan air matanya dan berkata dengan lembut Nama Delia diberikan untuk menyampaikan kerinduannya padamu Sementara nama Diki diberikan karena dia tahu kamu berada di wilayah utara Cita memberi nama kedua anaknya dengan nama itu untuk menyampaikan kerinduan dan kedekatannya padamu Agam langsung mematung di tempatnya Ketika pertama kali mendengar nama anak-anak itu Dia hanya mengatakan bahwa nama itu bagus tanpa berpikir sejauh ini Sekarang, setelah kakaknya menjelaskan arti nama tersebut Hati Agam langsung bergolak dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama Delia, Diki Tiba-tiba, Agam memikirkan bagaimana Cita harus hidup sendirian di lingkungan yang tidak dikenal Dan menanggung ketak berdayaan serta rasa sakit yang sangat menyiksa Wanita itu juga harus melahirkan Delia dan Diki Serta membesarkan mereka sendirian hingga usia 3 tahun Saat memikirkan hal tersebut Hati Agam terasa sangat sakit Kepahitan dan ketak berdayaan dari situasi tersebut menyayat hati Agam Kenapa gadis itu harus menderita sebanyak ini hanya untuk dirinya? Tiba-tiba, telepon berdering Agam menenangkan pikirannya dengan menarik napas dalam-dalam dan segera menjawab telepon tersebut Kemudian, suara Taufik terdengar dari ujung sana Pak Agam, kami sudah tiba di wilayah utara Tetapi situasinya makin buruk Musuh yang kita hadapi kali ini bukan hanya pasukan Raja Serigala Tetapi Curio Barat juga ikut terlibat Sepertinya mereka ingin menciptakan situasi seperti 100 tahun yang lalu dan merampas wilayah utara kita Aku tidak akan membiarkan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan Agam menghela napasnya perlahan dan berkata dengan nada acuh tak acuh Kemudian, sorot matanya memancarkan kilatan penuh amarah Kirana perlahan bangkit dan meninggalkan ruangan Meskipun dia tidak mengetahui banyak hal Dia bisa merasakan bahwa si penakut yang dulu selalu mengikutinya dan menangis mencari ayah Serta ibu sudah menjadi seorang pemuda yang sangat teguh Setengah jam kemudian, Agam turun ke lantai bawah Ferol menatapnya dan hendak mengatakan sesuatu kepadanya Namun, Agam menganggukan kepala perlahan dan Ferol langsung mengerti bahwa situasi di wilayah utara makin parah Delia, sekarang sudah malam Kamu harus tidur Agam berjalan mendekat dan mengusap kepala Delia Hmm? Delia ingin tidur dengan Ferol dan Kirana Dia mengatakan bahwa dirinya memiliki banyak rahasia untuk dibicarakan tentang ayah dan ibunya Setelah mereka naik ke lantai atas Hanya ada Agam dan Biksu Ananda yang tersisa di ruang tamu Apa kamu harus mengambil alih masalah ini? Biksu Ananda bertanya tanpa mengangkat kepalanya Aku tidak bermaksud untuk mengambil alih masalah ini Tapi, mereka memaksaku untuk melakukannya Agam menghela nafas dan berkata Kalau wilayah utara jatuh ke tangan musuh Pihak yang akan menderita adalah rakyat biasa Orang-orang itu mungkin tidak peduli tentang hal tersebut Tapi aku tidak bisa membiarkannya begitu saja Selain itu, kalau aku tidak bertindak Kekuatan musuh akan makin kuat dan tidak akan ada tempat lagi untuk bersembunyi di masa depan Bagaimana dengan Delia dan Diki? Ketika mereka dewasa, kemana mereka akan pergi? Lalu, bagaimana dengan keturunan mereka? Sebenarnya, kamu tahu kalau ini semua adalah perangkap yang diatur oleh musuh dengan tujuan untuk membunuhmu, kan? Biksu Ananda bertanya dengan suara liri Agam menganggukan kepalanya dengan tenang Serangan Raja Serigala Kutuk dan invasi musuh adalah alat yang digunakan oleh beberapa orang untuk melenyapkannya Beberapa orang ingin membuat perubahan baru Sementara yang lainnya ingin mempertahankan kondisi saat ini Namun, ada lebih banyak orang yang menginginkan penguasa neraka untuk mati Semua hal ini sudah direncanakan oleh orang-orang itu Agam harus mengalah dan melangkah ke dalam perangkap itu Namun, Agam tidak akan mengalah dengan mudah Orang-orang itu akan mendapatkan karma yang sangat besar atas tindakan hari ini Kamu pasti sangat lelah karena harus menyelesaikan tugas-tugas dari generasi sesebelum-sebelumnya Biksu Ananda berkata dengan tatapan yang dalam Memang melelahkan Tapi, apa hanya karena aku lelah? Lantas aku tidak boleh melakukannya Kalau aku tidak bertindak, apa masalah ini akan selesai begitu saja? Agam tersenyum dan berkata Bantu dan lindungilah aku Sepertinya memberikan penghakiman untuk Hinata sudah memberimu banyak manfaat Biksu Ananda merasakan bahwa ada kekuatan pahala yang sangat murni dan kuat yang tersembunyi di tubuh Agam Kekuatan itu memancarkan aura samar yang menggetarkan hati Beberapa saat kemudian, mereka tiba di halaman belakang dan mengaktifkan formasi Kemudian, mereka segera membentuk dunia kecil Agam berkata Aku akan melakukan kultivasi pengasingan selama 10 hingga 15 hari Kalau selama itu, aku akan terlambat untuk pergi ke wilayah utara Tapi, aku punya formasi yang bisa melambatkan waktu di dunia kecil ini Formasi itu membutuhkan energi yang kuat sebagai pendukungnya Saat aku mengaktifkan formasi itu Aku harap kamu bisa menyuntikkan kekuatanmu dari luar Makin banyak, makin baik Huh! Sebagai murid Biksu Kasapa Seharusnya aku mengembara ke dunia manusia Sejak aku bertemu denganmu Aku malah jeti pembantu sekaligus harta karun pribadimu Sekarang, kamu bahkan mau menguras energiku Sepertinya, aku bisa masuk kategori orang paling sial tahun ini Biksu Ananda menggelengkan kepalanya dan menghela nafas sambil keluar dari dunia kecil itu Setelah beberapa saat, cahaya terpancar dari halaman belakang dan membentuk sebuah penghalang tembus pandang Biksu Ananda menangkap informasi yang dikirimkan oleh Agam dan segera duduk bersilah Kemudian, tapak tangannya menyatu dan cahaya kebajikan berwarna keemasan samar-samar terpancar dari tubuhnya Cahaya itu menjalar seperti air dan menyelubungi penghalang tersebut Angin malah berembus dan menyapu dedaunan di sekitar Saat menyentuh cahaya tersebut, kecepatan daun-daun yang terapung di udara melambat Tekstur pada daun-daun itu juga terlihat menjadi lebih jelas Bahkan, angin dan cahaya bulan pun menjadi terasa nyata Agam yang berada di dalam penghalang sadar bahwa formasi sudah selesai dibentuk dan dia menghela napas lega Kemudian, energinya selaras dengan roh naga dan tubuhnya menjadi pusat feng shui yang membuatnya lebih mudah untuk mengatur formasi Namun, biksu Ananda yang berada di luar sedikit menderita Agam akan membalas kebaikannya nanti Kemudian, Agam menghilangkan pikiran-pikiran yang mengganggu Saat ini, kekuatannya masih sangat lemah Hinata baru saja mencapai alam kemuliaan tingkat tujuh dan Agam sudah berjuang sangat keras untuk mengalahkannya Jika bukan karena energi murni misterius yang berada di dadanya Dia tidak tahu apakah dirinya akan hidup atau mati saat ini Agam masih belum paham tentang kekuatan yang dimiliki oleh Raja Serigela Kutu Namun, berdasarkan informasi dari Pak Gafin Agam bisa menyimpulkan bahwa Raja Serigela Kutu memiliki kekuatan alam kemuliaan tingkat delapan Kekuatan Hatta sudah mencapai alam kemuliaan tingkat delapan Dalam pertempuran sebelumnya, Agam hanya bisa melarikan diri tanpa memiliki kesempatan untuk melawan Oleh karena itu, jika dia ingin membunuh Raja Serigela Kutu Atau bahkan beberapa kutifator tersembunyi lainnya Dia harus meningkatkan kekuatannya